Siki Begiristein putuskan cabut dari Man City. Kabar mengejutkan datang dari direktur sepak bola Manchester City, Siki Begiristein, yang baru-baru ini memutuskan akan mengundurkan diri dari perannya di klub pada akhir musim ini. Begiristein telah bergabung dengan Man City sejak tahun 2012 dan ia sosok penting dari penunjukan Pep Guardiola pada tahun 2016 serta hubungan kerjanya dengan sampo latih telah membawa klub mendominasi Premier Lea Gueye dan memenangkan treble. Begiristein sejatinya telah berencana untuk meninggalkan Man City ketika ia berusia 55 tahun, tetapi pada akhirnya menunda tengkat waktu tersebut hingga ulang tahunnya yang ke-60, yang jatuh pada bulan Agustus. Pria asal Spanyol Kine telah mengkomunikasikan keputusannya untuk pergi pada musim panas ini dan diklaim bahwa Man City telah mencapai kesepakatan untuk merekrut penggantinya yang akan mulai bekerja pada awal tahun 2025. Meskipun Begiristein tidak secara langsung terkait dengan Guardiola, namun hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan manajer Man City tersebut. Sebelumnya, dia sempat mengakui bahwa dia mendekati akhir masa jabatannya di klub dengan musim ini, merupakan musim ke-9-nya sebagai pelatih. Sebuah laporan sebelumnya mengungkapkan Guardiola sudah berencana untuk mundur sebagai pelatih Man City di akhir musim ini, meskipun para petinggi klub tetap ingin mempertahankan Guardiola dan sang manajer belum mengambil keputusan pasti. Para penggemar membentangkan sebuah spandol pada saat Man City meraih kemenangan atas Fulham yang mendesak Guardiola untuk bertahan setelah musim ini. Begiristein adalah teman dekat Guardiola setelah menjadi direktur olahraget yang menunjuknya di Barcelona pasca pemecatan Frank Richard. Mereka pertama kali bertemu sebagai rekan kerja di Barca. Dia telah berperan penting dalam menghadirkan beberapa pemain andalan mereka seperti Kevin De Bruyne, Kelly Walker, Bernardo Silva, Rodri, dan Ederson. Alasan Ederson batal ke Liga Arab Saudi Nama Ederson sempat menghebohkan bursa transfer musim panas tahun 2024 lalu. Beredar kabar bahwa Ederson mungkin meninggalkan Manchester City untuk melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi. Transfer pemain top Europa ke Liga Arab Saudi memang tidak lagi jadi berita mengejutkan. Nah, beberapa bulan lalu, Ederson dikabarkan juga tertarik melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Ada beberapa klub top yang berminat, sebut saja Al-Nasr dan Al-Ithihad. Kabar kepindahan Ederson bahkan sempat memanas, isunya ramai di media. Namun, perlahan-lahan gosip transfer itu meredah sampai akhirnya Ederson tetap bertahan di Manchester. Sekarang, keeper 31 tahun itu masih jadi andalan citi, Joseph Guardiola menaruh kepercayaan penut meski ada pertanyaan soal kontrak baru untuk Ederson. Dia tahu sejak hari pertama bahwa saya tidak ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia pergi. Namun, faktanya, saya akan membeberkan kebenaran yang terjadi, yaitu tidak ada tawaran yang masuk, kata Guardiola. Maksud Guardiola soal tidak ada tawaran yang masuk adalah nilai tawaran yang terlalu kecil. Memang sudah ada beberapa klub yang mengajukan ketertarikan. Tapi nilai Ederson lebih dari itu. Tawaran yang sebenarnya tidak pernah ada, sebab mereka memang mengajukan tawaran. Tapi ingat bahwa ini adalah keeper untuk tim yang telah menjuarai Premier Leagoid dalam 4 tahun beruntun. Lanjut Guardiola. Tentu ada nilainya, tentu ada harganya. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Begitulah adanya, tutupnya. Terima kasih telah menonton!